Halo sobat semua kita kembali lagi pada channel berikutnya jangan lupa subscribe klik dan share di Gure Silat gratis kok selamat berjumpa kembali dengan channel Gure Silat yang lupa subscribe like and share ya ini sedikit cara memperbaiki ataupun cara mengganti karet Peston belakang Panther di belakangnya ada Peston juga ada kecil ya beda dengan depannya kalau depannya besar Pestonnya ini kecil secara menggantikannya yaitu kita buka dulu karet ini ini ada karet ini kita buka dulu ini ada Peston sebelahnya juga begitu kita buka dulu karetnya Peston kita buka ini berarti masih bagus belum macet kita buka dulu ini ada pad dalamnya dia ada pad dalamnya ini panter punya yang diganti karet ini aja yang diganti cuma karet ini aja diganti kita buka karet ini kita ganti kita beli yang baru ini harganya murah karena ini sekitar satu biji 5.000 kalau nggak salah tapi kalau kita beli ini yang baru ini harganya kalau merek ini ini sekitar harganya ini sekitar Rp105.000 Rp105.000 itu harga yang baru jadi lumayan kalau memang masih bagus bloknya ini belum berkarat belum yang rusak masih mulus ininya kita bagus kita ganti karetnya ini aja kita ganti karetnya aja kalau masih bagus cuma diganti karetnya aja Alhamdulillah kita bisa pakai lagi dia satu lagi kita buka dulu kita lihat kalau masih bagus nampaknya udah berkarat masih bagus juga nih kita buka ada hampir yang di tengah sangat mudah ya kalau kita mau praktek sangat mudah cuma kita saja malas bekerja karena mungkin tangannya nanti kotor karena oli kalau kita mau bekerja kita buka sini bisa ini kita lihat kalau misal bagus masih mulus dalamnya belum berkarat belum dimakan belum aus jadi bisa kita ganti karetnya aja harganya lebih murah cara kerja juga mudah setelah ini diganti ini kita beli yang baru karetnya kita ganti kita buka ini pakai obeng kita cengkel pakai obeng pasangnya mudah kalau cengkel nanti kan pasti rusak karetnya biasanya rusak karet kalau kita bongkar kita cengkel pakai obeng rusak sehingga kita buang memang nggak kita pakai lagi mau kita ganti yang baru setelah nanti dipasang yang baru-baru dimasukkan lagi ke sini tapi sebelumnya dicuci dulu dicuci lebih bersih dulu nih kalau ada kotoran dalam misalnya banyak debu nih karena yang urusaha yang lama kita nggak pakai ketimbang kita beli yang baru bagusnya kita ganti karetnya aja karetnya kita beli yang bagus juga ada karet yang murah juga di ada 3000 ada 5000 ada juga yang paling bagus itu sekitar satu karetnya aja tuh 10.000 empat berarti dua dua puluh ribu ini empat empat biji dia satu piston ini satu bloknya satu piston ini satu karet karena dua dua piston ke di kanan jadi empat karetnya empat dua buah empat ya kalau satu satu ini dua biji karet silnya kalau kita karet kita bilang sil satu ini juga dua jadi jumlah semua dua ini ini empat biji silnya jadi harganya sekitar Rp40.000 kalau satu biji Rp40.000 jadi empatnya Rp40.000 ketimbang kita beli yang baru ini kalau memang biasanya satu kali pakai satu satu piston ini bisa dua kali ganti karetnya kalau sudah makan ini nya bloknya itu baru kita pakai beli yang baru sampai kadang-kadang satu itu piston ini bisa tahan satu tahun lebih karena sampai dua tahun kalau memang itu kita beri yang asli yang yang bagus kalau beli yang triwan yang biasa mungkin lebih cepat kita ganti tapi kalau beli yang bagus harganya lebih mahal 100 lebih kalau beli yang biasa ada juga tuh Rp60.000 tapi ya nggak tahan lama dia nggak sampai satu tahun dari ganti lagi ya demikian sedikit pengalaman tentang cara kita mengganti sil veston ataupun blok rim belakang panter sekian dulu terima kasih atas perhatian mohon maaf pada segal kekurangan akhirnya kami ucapkan sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati